Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Muhammad Syahid Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Perbaikan data siswa melalui Verval PD Kita buka saja teman-teman lapodik di Google Kemudian kita tuliskan Verval PD Nah, di sini ada Verval PD Camp Bigfoot Login Kita klik Kita tunggu Di sini masukkan username dan passwordnya Kemudian login Kita tunggu teman-teman Nah, ini tampilan awal Kita close saja Di sini ada menu serta didik Jika teman-teman ingin mengedit atau memperbaiki data siswa Khususnya yang siswa kelas 6 Untuk menghadapi kegiatan ujian nasional Maka Kita Pilih Di sini Edit Identitas Kita klik Edit identitas Data Data yang ada di sini Itu adalah data ataupun tabel pengajuan Yang mana Saya telah mengajukan dua nama Yaitu nama Fatona dan nama Mahesa Ini ada kesalahan Ini kesalahannya Maka Jika teman-teman nanti pada saat penguploadan data Memvalidasi data Maka Maka Akan ada siswa pengajuan semacam ini Jika belum ada pengajuan Maka Data ini Di tabel ini Akan kosong Kita langsung saja Kemudian Kita pilih Siswa Siswa Siapa yang ingin Kita Perbaiki Pilih saja Nah Ini sudah ada Kita klik Kita tunggu Nah Sudah ada Di sini Namanya Nah Yang saya alami di sini Kesalahannya adalah Pada tanggal lahirnya saja Kita ubah ya Di sini Tanggal Di sini Di sini Tanggal Nah Nah Jadi Ini adalah Perbaikan siswa Sudah Valid semua Sudah tidak ada kesalahan Maka Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita validasi data Pada saat validasi data Itu kita membutuhkan Upload dokumen pendukung Yaitu Akte Ataupun kakak Dalam bentuk Cepek dan sebagainya Kita klik Maka kita Kita mesti menyiapkan dulu Teman-teman Untuk Data itu Saya sudah Siapkan Sudah foto Nah ini Open Nah Jika teman-teman ada kendala semacam ini 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 adalah Kelebihan Kapasitas Yang Semestinya Ini Mesti Kita Kecilkan Nah Saya punya solusinya Teman-teman Klik Di sini Image Online Ya Nah Kita Klik Choose file Kita pilih file yang tadi Open Kemudian Langkah selanjutnya Kita tekan OK Kita tunggu Nah Sudah ada Maka Kita Download Jika sudah kita download Maka kita kembali ke sini Kemudian kita langsung Klik Selanjutnya Pilih Yang Tadi Nah ini Open Ini sudah bisa Teman-teman Kalau sudah ada Semacam ini Kita lakukan Update Data Ya Nah Disini Sudah ada Dalam tabel pengajuan Edit Identitas Ini Yang Kita Perbaiki Tadi Nah Itu Bagaimana Kita Mengedit Siswa Yang Salah Di Dampodik Di Verval PD Neo Itu Itu saja Yang bisa saya sampaikan Teman-teman Semoga Ilmu yang saya Sampaikan ini Bermanfaat Salam Satu data Salam Dapodik Sampai 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 Viess